Hai kali ini mau saya tahu caranya membaguskan apa sih membaguskan foto kita foto-foto kopi foto gitu yang udah jelek itu kan gambar ya burung-blur gitu bisa dibagusin Oke langsung aja nih ya buka Playstore dan cari rem ini mungkin sebagian udah ada yang tahu tapi banyak aja sih yang masih belum tahu udah minta update Oke teranggaknya gua udah diinstalkan ya tinggal dibukanya aplikasinya bro rem ini Oke jadi lumayan ini jadi untuk untuk bagus gambar gitu sih foto kayak gitulah nah ini ya ini sebenarnya gratis tapi kalau bisa ada pronya juga biasa namanya di aplikasi dan dia seharinya dikasih lima kali in hands in hands itu ya ya gitu memperbagusin Nah kita coba deh ya jadi nah kita coba pakai foto burunan ini burunan mana tahu saya coba klik ini Hai ngekriti teks gitu ya ini bisa diiklan dapat wajar aplikasi ngari duit iklan buat yang punya aplikasi dapet duit tunggu aja dulu Sampai ini keren banget sih aplikasinya menurut gua sih jadi nggak usah ribut ribut gitu kan pakai apa tuh namanya pakai JD ID elektronik sel diskon hingga 90% yuk belanja elektronik di jdid diskonnya gede dan di jaminori Oke kita ah kita tutup iklannya ya tuh ada 20 request ahead itu maksudnya ada 20 orang yang ingin nyoba untuk kayak gini kayak gue gini ah agak lama sepertinya Hai tenang sabar orang sabar disayang bisa yang pacar katanya jadi harus sabar nah kan apa gue bilang keren banget gila ngasih Oh jadi bagus ya enggak bagus juga sih karena mukanya emang yang begitu modelnya gitu cuman jadi jelas ya dengan dari yang burung ini bisa dipilih Oke jadi ini tinggal subscribe aja mcet yang atas Oke udah keset tinggal share Facebook atau Twitter kalau mau di-share ini otomatis keset galeri coy jadi tinggal cek aja di galeri cebret atau langsung yang baru man that's right lumayan sih kapasitasnya jadi waduh ribuan lah ya Oke jadi buat foto-foto yang dulu-dulu itu bisa jadi bagus lagi yang jadi dulu gitu deh pokoknya dah yang udah buruk-buruk gimana yang mukanya muka lu tuh udah udah nggak kelihatan itu bisa asok-asok sobek aja ya Oke gitu aja jadi sekian tutorial apa baik dari gue thank you